Sakti biar mulia menanyakan kepada kami, bagaimana mendapatkan perayaan hukum selanjutnya kepada Jaksa, dalam hal ini adalah Tuhan Tuhan Umum, kami menyatakan menerima putusan tersebut. Karena kami menilai bahwa putusan ini adalah sungguh sangat cepat. Kenapa saya katakan seperti itu, kita akan kembali kepada punta persidangan. Kalau kita mencermati dari sidang pertama sampai sidang terakhir, di mana saksi fakta yang dihadirkan oleh Jaksa, sekali lagi, ini saksi fakta yang dihadirkan oleh Jaksa. Bahwa di situ tidak terungkap apa seperti apa yang didakwakan oleh Jaksa. Artinya apa? Bahwa dalam hal ini Jaksa itu gagal. Untuk membuktikan dapur air. Nah terkait dengan upaya apa yang akan kembali. Terkait langkah apa selanjutnya, untuk saat ini terkait dengan berdapur apa-apa, kami sifatnya hanya menunggu. Cuma yang jelas, kami menyatakan kemarin menerima putusan tersebut. Gitu Pak. Untuk itu Pak, Pak membayar masyarakat banyak yang di cita. Untuk, Pak membayar sini sampai ke member sesuai hal ini, ya Pak Nanti. Baik. Begini Pak. Kami hanya menerima atau bisa membaca petikan. Tapi putusan, salinan putusan seletapnya, kami belum menerima. Jadi kami menunggu salinan putusan seletapnya. Kita akan... Kami akan pelajari. Kami akan pelajari. Karena sesuai apa yang disebut dalam putusan, barang bukti dikembalikan kepada siapa, itu pasti jelas akan tertera di bawah. Dikembalikan kepada siapa. Cuma, ketika putusan kemarin dibatakan, dan menjadi pertimbangan menjadi sakit ya-tubia, bahwa semua adalah dikembalikan kepada komilik, cuma melakui PT KMHK. Itu yang saya dengar dari, Pak Bimakai dari Batekat Oleh, Badrissakindapulia atau Oleh, ketika putusan. Jadi, lebih baik, kita sama-sama berduku, tertulis, dan disambilkan putusan, sudah kami terima, kami bisa putuskan. Sesuai dengan apa yang diberitakan dalam putusan tersebut. Tentunya semua melalui jaksai, sebagai sebut orang. Saya rasa itu. Oke. Oh, mengenalkan diri dulu, Pak Bimakai dari Metro TV. Pak Bimakai dari Metro TV. Sesuai gugatan jumlah member di Jakarta Utara, yang mengugas Pak Tanjaya, termasuk Pulau Jantri, yang mengugas, menurutkan asetnya kembalikan. Baik, kalau untuk gugatan yang di Jakarta Utara, saya pribadi belum mendengar. Kami mungkin akan kami sudah ada yang mengangat. Saya bersyukur. Terima kasih. Memang saya mendengar, ada gugatan member, kepada PT Kamen Kam, kemudian kepada Pol Jantin, kemudian kepada Ujita. Tetapi seperti yang disampaikan oleh rekan tadi, materi gugatannya, kami juga belum mendapatkan, atau menerima itu. Tapi, esensi dari gugatan itu, sebenarnya, member itu menginginkan, MIMIL itu, bisa berjalan lagi. jadi esensi dari gugatan itu, mereka sebenarnya keberatan, terhadap tindakan-tindakan, yang dilakukan oleh Borda dan Ujita. Justru kemudian mendorong, kepada PT Kamen Kam, untuk bekerja lagi, program MIMIL di jalanan lagi. Jadi esensinya begitu. Nanti detailnya bagaimana, akan kita pelajari terlebih dahulu. Tetapi itu sebenarnya sejalan dengan, program dari PT Kamen Kam. Kalau perkara ini sudah selesai, kemudian, terdakwa Pak Kamal ini, sebagai direkturnya, itu sudah bebas, maka, kita juga akan menjalankan lagi, program MIMIL. Jadi seperti itu. Mantap. Ada yang lain? Kalau juga tidak ada, mungkin Pak Gunaji akan ada yang ditambahkan. Pak, ada member tidak ada jadi. Oh, ini ada semua ini? Mungkin bisa satu kasih. Iya, silakan. Kita nyanyakan ke member apa, harapannya Allah. Ini member semua ini. Siapa? Saya Vita Nidum, saya member dari Sulawaya. Kebetulan, saya bergabung dari bulan Juli tahun 2019. Di akhir ya. Alhamdulillah, setelah mengenal MIMIL ini, saya melihat program yang sangat bagus. Gimana? Karena di industri 4.5 ini ya, pemerintah kan sedang menjalankan startup. Nah, saya melihat bahwa aplikasi ini benar-benar bisa membantu masyarakat Indonesia nanti ke depannya. Karena program-programnya itu tidak hanya di tokat iklan. Jadi, ada salah satu program yang paling bagus itu yang akan dilauncinkan harusnya di Januari tahun 2020. Yaitu Coffee Max. Kemudian, ada lagi yang namanya UMKM. Nah, di UMKM itu semua programnya itu sudah disusun dan harusnya launching di Januari. Hanya saja pada waktu berasal sempur itu ada kasus yang dinyatakan itu adalah investasi bodoh. Padahal, sebenarnya kita tidak pernah membeli atau menanamkan uang itu kepada PT Kamp & Kamp. Tetapi kita ini membeli slot iklan untuk membeli membeli lantai 2. Oke, Oke, kita naik ke lantai dulu Tempat breakfast Acara Mimasnya lantai berapa? Di meeting room ya Oke, terima kasih Hotel Maksuan keren juga Lumayan lah ya Halo-halo Wah, semua pakai baju orange ya Selamat menikmati